Demi calon suami, Oma sedang membuat apa sebenarnya? Tanya Sebastian yang mendekat ke arah Oma yang sibuk sendiri. Apa yang Oma buat? Oma tidak menjawab dan fokus pada bahan-bahan yang sedang dia giling. Bukannya itu kantong yang tadi dibawa sama Oma dari rumah? Iya. Mau bikin apa? Tanya Sebastian masih penasaran. Tapi Oma tidak kunjung menjawab. Oma, ini jamu untuk Nana. Jamu apa? Rasa apa? Rasa pahit karena Nana akan menikahimu jadi pahit. Jadi supaya Nana terbiasa dengan rasa pahit, apalagi nanti akan menikah. Jawaban itu suntak membuat Sebastian kaget sekaligus kesal. Dia tidak percaya Oma akan melakukan hal seperti itu. Oma? Sudah diam. Dan saat Oma hendak melewatinya, Sebastian menghalanginya. Jangan Oma? Minggir? Ucap Oma dengan tetapan tajam. Minggir gak? Atau Oma jitak? Oma jangan aneh-aneh deh. Masa jamu pahit untuk persiapan pernikahan? Kan gak masuk akal? Inilah alasannya kau harus percaya pada orang tua. Minggir? Karena teriakan Oma Sebastian menggeser. Apalagi Nana memperhatikan sejak tadi. Sebastian menyingkir dan melihat dari dekat sekat, melihat bagaimana Oma mendekati Nana. Oma membuatkan sesuatu untukmu? Jamu? Tanya Nana. Tahu? Nana mengangguk dan mencium aromanya. Hanya dari sana saja dia sudah tahu apa hasilnya. Ini untuk? Oma mengangguk antusias saat Nana menebak. Iya, jamu ini agar kau bisa cepat hamil Nana? Dan mendengar itu, sontak saja Sebastian tersenyum gembira. Benarkah? Tanya Sebastian dan duduk di samping Oma. Itu untuk kesempuran kandungan. Kau pikir untuk apa, Hu? Sebastian terkekeh, dia memeluk Oma dari samping. Itu untuk diminum Nana, bukan? Tentu saja. Apa kau ingin hamil? Tanya Oma dengan Nana membentak. Oma berhenti membentak, nanti Oma darah tinggi. Astaga. Tata, kemudian Oma kembali fokus pada Nana. Minum ini sehari tiga kali ya. Dan Nana tidak banyak bertingkah ataupun protes selama itu masih benar. Jadi dia mengangguk. Baik, Oma. Kau harus berusaha menjaga tubuh. Lihatlah calon suamimu sudah tua, umurnya sudah 40 tahun. Oma berhenti membicarakan umur. Oma tidak terpengaruh, dia fokus pada Nana. Umurmu masih 21 tahun, bukan? Kau pantas menjadi anaknya. Aku masih bugar. Meskipun bugar, umur tidak bisa berbohong, bukan? Oma. Rengek Sebastian. Jadi Nana, setelah menikah nanti langsung tancap gas supaya kalian punya anak, oke? Baik, Oma. Kangmas nanti kesini lagi. Tanya Nana saat mengantarkan Oma dan Sebastian menuju pintu keluar. Kau ingin aku kesini lagi? Tanya Sebastian dengan senyum yang mengembang. Nana segera menggeleng. Bukan begitu, hanya saja nanti aku akan belajar. Ah, aku paham. Ucap Sebastian. Berlajarlah dengan rajin, kita akan bertemu lagi di altar. Nana yang mengangguk datar tanpa darat wajah malu itu membuat Sebastian gemas. Dan saat dia ingin mengatakan sesuatu, Oma lebih dulu memanggil. Bahas cepat, teriak Oma yang sudah berjalan di koridor. Aku pulang. Hati-hati Kangmas. Setelah Sebastian menjauh, Nana menggeleng napas merasa lega. Meskipun ekspresinya pintar dalam menyembunyikan perasaan, tapi jauh di dalam hatinya dia juga gugup. Nona. Astaga, happy kau mengegitkanku. Ucap Nana membalikkan badan. Anda ingin cemilan? Ya, tolong bawakan cemilan yang manis, aku harus meminum jamu. Anda akan meminumnya? Tanya Epe dengan ragu. Dari baunya saja dia sudah mencium kalau jamu itu sangatlah pahit. Nana mengangguk tanpa ragu. Oma dan Kangmas sepertinya sudah menantikan anak. Aku tidak boleh egois bukan setelah apa yang mereka berikan. Dengan begitu, Epe menyiapkan jamu untuk majikannya. Ini Nona, terima kasih. Meratap gelas di tangannya selama beberapa detik sebelum akhirnya meminumnya habis dalam beberapa tegukan. Nana berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya nanti. Si Narcis Hari ini adalah pernikahannya. Karena dilangsungkan sore sampai malam dan bertepatan di hotel ini juga, jadi Nana bisa lebih bersantai. Dia baru dijemput menuju ruang riasan ketika sore mulai tiba. Jantung Nana berdetak kencang. Dia sedikit gelisakan hari ini. Apalagi sekarang dia sedang mandi memakai aroma-aroma yang Marilyn suruh. Tok Tok Nona, apakah anda sudah selesai? Tiak Marilyn di luar sana. Sebentar lagi, bisakah kau keluar dulu dari kamarku? Astaga, gue mau Marilyn di sana. Saat terdengar pintu tertutup, baru Nana membilas tubuhnya kemudian memakai kimono handu. Saat keluar kamar mandi, ada sebuah pakaian di atas kasur. Itu pakaian tidur dengan jubah. Sepertinya dirinya harus memakai pakaian itu dahulu. Setelahnya kembali terdengar suara ketukan. Tok Tok, siapa? Tanya Nana memastikan dahulu. Epe Nona, masuklah Epe. Epe masuk, kita harus segera ke ruang rias, Nona. Bukan di sini, di riasnya. Ada ruangan khusus, sehingga tidak ada yang bisa melihat Anda. Aku keluar dengan pakaian seperti ini, tanya Nana yang merasa tidak nyaman keluar dengan pakaian tidur. Tidakkan ada yang melihat Nona? Baiklah. Nana hanya mengikuti langkah Epe, mereka melihewati koridor. Sampai Nana berhenti dahulu saat melihat sebuah pintu menyerupai gerbang berwarna putih seperti bayangan orang tentang gerbang surga. Epe, apa ini? Itu adalah ruangan di mana Anda akan mengadakan pernikahan. Kenapa aku tidak diberitahu sebelumnya? Tanya Nana. Karena Tuan Sebastian ingin menjadikannya kejutan untuk Anda, Nona. Benarkah? Gumam Nana dengan wajah datarnya, dia mencoba menahan diri untuk masuk ke dalam. Ruangan bersiap Anda ada di sini, Nona? Apa nanti tak mau lewat sini? Tidak, pintu ini hanya untuk Anda. Saat Epe membuka pintu yang ada di samping pintu balrom, Nana masuk. Wow, gumamnya dengan wajah yang biasa saja, melihat ruangan dirinya akan berhias sungguh melah mewah. Tidak terbayang ruangan pesta nantinya. Hola, ucap Marilyn menyambut kedatangan Nana. Sebastian juga bersiap di ruangan lain, dia mengatap dirinya sendiri dalam pantulan cermin. Ketukan pintu membuatnya tanpa ragu mengatakan, masuk. Karena memang hanya orang-orang tertentu yang bisa melewati koridor, Hans menjaganya di ujung lorong. Dan ternyata itu adalah David. Wow, lihat siapanya akan menikah, ucap David. Sebastian menyunggingkan bibirnya. Tentu saja, mantan pacar Ana menatap tajam sebelum aku mendekati koridor. Mantan pacar Ana? Tanya Sebastian heran. Hans, bukankah dia mantan pacar Ana? Sekarang dia berpacaran dengan Christo, bukan? Dan saat itulah sebastian paham apa yang dikatakan sahabatnya. Kau sedang membicarakan progen, pilih anak-anak? Kau pikir, apalagi? Setiap melihat televisi, selalu ada Polo Rangers, Tobo, Tayo, Progen, Berbi? Kemana kehidupanmu, Bum? Jangan salah. Gumam David berbangga diri sambil duduk di sopa. Mereka adalah kehidupanku. Kau akan merasakannya saat punya anak. Aku akan membuat banyak anak. David tertawa tidak percaya, merasa heran bagaimana bisa sepeman wanita kini melabuhkan hatinya dan menjadi budak cinta dari wanita kampung. Sebastian tersenyum. Kau sangat tampan. David diam. Kau sangat menawan. David tetap diam. Bagaimana bisa ada pria sesempurna dirimu? David masih diam. Aku terpesona padamu. Hingga akhirnya. Bas, berhenti bicara dengan cermin. Sampai jumpa.